Intro Enak banget Cuka anaknya tumpah Iya tumpah Ini udah biarin deh Terus sini Udah udah Nah tadi kita sempat liat tuh Liputan tentang Anemia bener kan Anemia itu Kekurangan darah Iya bener-bener Ini ngomong sedua-sedua Nah katanya sih Bagus kalo makan mangga Iya karena kan kalo misalnya Aku sih mikirnya gini Gampangnya kalo misalnya kita kurang darah Kita mesti makan yang seger-seger Biar yang gak lemes Nah Tapi sebenernya buah aja cukup apa enggak ya Itu kita coba obrolin ya Iya Oh ada Ada Sudah ada Kita langsung panggil ya Oh oke boleh Ada dokter Raisa kesini Halo dokter Raisa Mana dokter Raisanya Mana dokter Raisa Bawa sayur-sayuran Aku dibawain Baru gue dimana berkebun Boleh 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 Coba enggak Bangganya aku bawa dulu Boleh 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 Sini aku pakai seluruh Sini kan udah ada buahnya Sekarang sayurnya Sama ada telur Tuh Aduh Ini bagaimana Bawa sayur Bawa-bawa sayur Karena berhubungan sama anemia kan Iya Berhubungan sama anemia Kita lagi ngobrolin tentang anemia ini Nah kalo misalnya orang awam sih Bilangnya itu kekurangan darah Bener gak sih ya Sebenernya sel darah merahnya Atau hemoglobin di dalam sel darah merahnya Yang berkurang Oh giy Berkurang atau memang dia kurang dari sananya Jadi ada tiga penyebabnya Oke baik Ada yang memang asalnya nih Yang menyebabkan munculnya si sel darah merah ini Penciptanya kurang Atau yang kedua Misalnya karena perdarahan Nyakit kronis gitu Atau yang ketiga Kurang vitamin nih Yang bisa membentuk sel darah merah ini Supaya bisa ada Itu kurang Bisa gak sih kayak kurang makan buah Atau sayur gitu Itu bisa 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 banget Karena paling banyak kan anemia tuh Defisiensi zat besi Defisiensi asam folat Vitamin B12 Nah itu kan asalnya dari makanan yang kita konsumsi Paling banyak adanya di sayur-sayur Di buah Tapi kalo misalnya faktor genetik juga Apakah anemia itu faktor genetik juga Bisa aja Jadi tergantung penyebabnya Kayak tadi saya bilang Ini karena si pemicu asalnya ini memang Dia gak ada kan Atau kurang Jadi misalnya dari orang-orang yang thalassemia Atau yang menderita anemia sickle cell Jadi sel darah merahnya bentuknya gak mulut Tapi kayak bulan sabit Saya pernah mendengar thalassemia ini Jadi ketika orang terkena thalassemia Dia otomatis akan anemia Biasanya akan anemia Karena mau gak mau kan Kalo misalnya orang terkena anemia Udah pasti menjalar kemana-mana gak tuh dok Atau apa nih ke tubuh mereka resikonya Yang paling sering diungkapkan 4L Apa tuh Lemah, letih, lemah Aku mikir loh lagi Itu saya Kalo 4L kayak gitu Lemah, letih, lesu, lemah Pas tanggal 23 kan Iya bener tau aku Bisa ada hubungannya Begitu tanggal 23 Tidak makan sayur Jadi lemas juga sih ya Makanya intan-intan Jadi udah mulai lemas ya Jadi kalo anemia ini memang kondisi tubuh itu Jadi seperti lesu lemah tadi Karena memang kondisi sel darahnya tadi ya Sel darah merahnya Oke Itu berkurang Atau hemoglobinnya berkurang Nah kenapa bisa gitu Karena seluruh tubuh kita kan butuh oksigen nih Iya betul Dia tuh berikatannya sama hemoglobin di dalam sel darah merah Oke Kalo yang ngikat gak ada Oksigennya gak bisa ada yang nganterin kan ke sel Jadi selnya jadi lemah Jadi ya tidak bisa bekerja dengan optimal Nah kalo misalnya nih kita melihat anemia ini Sebenernya yang sering mengalami hal ini Umurnya berapa nih kisaran Apakah mungkin para pegawai pekerjaan Pegawai kantor karena mungkin dia capek gitu Jadi gampang gitu anemia Bisa semua orang Anak-anak pun bisa Oh bisa anak-anak Mungkin kalo yang anak-anak karena faktor genetik tadi itu ya dok ya Bisa kan anak-anak genetik atau makanan ya Atau makan sayur Anak-anak gak mau makan sayur Duh denger ya Mamah-mamah di rumah Atau ibu-ibu di rumah ya Kira-kira belum masak sayur Masaknya Cus langsung ya Bisa cari akalnya kayak gitu ya Biar mereka mau makan sayur ya yuk Pokoknya dibikin makanannya jangan keliatan sayurnya Dibikin gak keliatan gitu ya Dibikin gak lucu-lucu gitu Iya betul-betul Laki-laki dan perempuan sama saja Lebih banyak perempuan Oh biasanya lebih banyak perempuan Kenapa Ada faktor lainnya Jadi karena tadi ada perdarahan juga bisa mungkin Karena wanita kan setiap bulan mengalami menstruasi Oh menstruasi bisa jadi bikin kita anemia Misalnya saya gitu Pada saat saya Saya alhamdulillah tidak anemia Tapi kalo misalnya pada saat saya menstruasi Ada tamu yang datang setiap bulan itu Itu mungkin lagi banyak-banyak Kasih bisa anemia Bisa anemia Kalo misalnya gak tergantikan Jadi kita harus makan suplemen yang bagus Makanannya yang tinggi protein Sehat Sayur-sayur hijau Kacang-kacangan Supaya si sadar merahnya produksinya tetep tergantikan Menggantikan yang keluar Dengertu na Iya denger deh Masih Kalau udah lagi datang tamu bulanan ya Kauannya langsung lesu aja Tapi makannya mie instan Iya bener Jangan dong Iya bener-bener Boleh sih ditambahin sayuran aja Oh iya Ini kalo misalnya kayak gini Ini bagus nih ya Kayak kacang-kacangan gini ya Sebenernya paling banyak tuh Kan ke defisiensi zat besi Jadi kalo zat besinya kurang Paling gampang daging merah Oh gitu Daging merah paling banyak Tapi kalo misalnya vegetarian gak bisa makan daging Ada penggantinya Ini dia Kacang-kacangan Oh Kacang merah, kacang hijau, kacang kendala juga boleh Kacang tanah juga bisa Ini selain zat besinya tinggi Dia juga asam folatnya juga ada Vitamin B12-nya ada Jadi bisa mencakup semua gejala anemia Kalo sayur-sayur ini Ini harusnya sayur kangkung ya Ini kangkung Ini kangkung Ini gerawan nih Gak pernah makan Untung bukan aku yang tanya Ini bayam kan Ini bayam Ini apa Daun pepaya Eh bukan Daun singkong Mana bilang ini dari apa Pepaya Daunnya no Bukan Tadi mau ngomong daun singkong Ini singkong Ini singkong Ini warna-warna cheerleader Ini brokoli Ini brokoli Ini sawi kan Bayang Ya ampun nak Tadi aku udah bilang gitu Bayang loh nak Aku gimmick Oh gimmick 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 barusan ini Gimmick doang Ada suara ketawa ya barusan Ayo ini apa Nana Nanya gak tau lagi Apa coba Ayo Apa ya susah banget Apa ini Ayo Aku tau Aku gak tau namanya Tapi ini temen aku Makan mie insta Telur ya Benar bilang lagi itu Apalagi ya Nah jadi ini adalah Bahan-bahan Atau sebenarnya Bisa diolah Untuk di rumah Mungkin ya Ibu-ibu Buat sayur Supaya nanti anaknya Pulau sekolah Makan sayur Harus makan sayur Harus makan sayur Pokoknya yang hijau Daunnya ini yang Makin gelap Warnanya Biasanya makin bagus Biasanya makin bagus Itu dia ya Jadi salah satu hal Yang bisa menjadi referensi anda Sayur Nah kalau buah-buahan Tadi kita makan mangga Gimana itu Mangga tuh bagus juga Aku ambil ya Aku ambil ya Aku mau dong Mau ya Sebentar ya Tapi kalau misalnya buah Ini apa nih Kayak mangga Tadi yang kita konsumsi Dia vitamin C nya kan tinggi nih Mangga itu Jadi kalau kita konsumsi zat besi aja Kurang vitamin C Jadi zat besinya gak ada yang ikat Jadi tetap harus ada vitamin C nya Untuk mengikat zat besi Supaya bisa terserap dengan baik Nih Nana ada buah-buahnya Buah-buahnya banyak Banyak dong Ada jambu ini juga tinggi Jambu juga bagus ya Ini jambu vitamin C nya Tinggi juga nih jambu Kalau pisang Lebih banyak vitamin B nya Dan kompleksnya tinggi Oke deh kalau gitu Nanti kita akan olah ya Buah-buahan ini Kita akan buat jus Boleh? Boleh dong Asik ya Kita akan luah jus Kita abis ini akan nge-jus Pemirsa nge-jus apa Makanya nonton terus Di Intermezzo Kita ingin makan pisang Nge-benar-benar Sugar Sugar You were my candy boy When you got me You wanted you Sugar Honey, honey Sugar